Nuri Asya sebagai Ketua Umum PT MSI, harapan untuk turun main SKP Pak? Ya, yang pertama kita tetap ingin menggelorakan ya olahraga, yaitu tenis meja di Kota Cilbun, dengan melalui event-event seperti ini, kita tentu berharap bahwa tenis meja itu bukan hanya menjadi olahraga rekreasi, tapi juga menjadi olahraga prestasi. Ini kira-kira bagaimana perkembangan prestasi PT MSI semenjak Porda dan saat ini menuju ke sana seperti apa nih Pak? Ya, yang jelas kemarin di Porda 2018, pencapaian tertinggi kita di Kota Cilbun itu untuk berbu kita masuk ke delapan besar, terakhir itu dikalakan oleh musimah. Dan yang paling membanggakan, membagiakan untuk saya saat ini bahwa sekarang anak-anak usia TK sudah mulai tertarik untuk bermain, belajar tenis meja. Nah, kira-kira ini kan ada 202 peserta, meskipun campur pesertanya Pak. Harapan untuk peserta yang atlet masih muda-muda nih Pak, yang junior seperti apa nih Pak? Ya, untuk tenis meja ini kan tidak bisa instan, semua harus melalui proses bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan satu prestasi. Jadi harapan kita melalui event seperti ini, yang diikuti oleh update-up muda, ini akan bisa menjadikan satu pengalaman untuk mengembangkan prestasi di tenis meja. Oke, terima kasih Pak.